bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga kalian hari ini sehat semua ya sebelum kita belajar kita berdoa dulu supaya ilmunya itu masuk yang kita pelajari hari ini oke hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang volume 5 segi 4 apa itu 5 segi 4 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak Oke segi 4 ini ada banyak ya segi 4 itu seperti persegi persegi panjang pelayang-layang belah ketupat jajar genjang dan trapezium itu semua segi 4 ya jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu mencari luas luas mencari luas segi 4 itu tadi Oke lalu ciri-ciri lima segi 4 memiliki lima sisi lalu memiliki 8 rusuk dan memiliki lima titik sudut Oke bentuknya mungkin kita gambarkan seperti ini Oke nah itu bentuknya ya Nah apa itu rumus volume limas untuk mencari volume kalian harus tahu itu nih rumusnya nah ya Nah ini rumusnya rumus volume yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi sepertiga luas alas tinggi Oke kita langsung aja contoh soalnya yang pertama itu diketahui tuh itu bangun limasa lima segi 4 seperti itu nah disini diketahui tingginya itu adalah 20 dan sis sisi alasnya itu 15 kenapa cuma satu dan ininya namun ini jadi persegi sama ya ini 15 berarti ini juga 15 lalu bagaimana cara mengerjakannya kita mau ini ditanya apa itu disini ditanya berapa volumenya Oke kita masukin aja rumusnya langsung rumus volume limas apa itu tadi di atas sudah jelas sepertiga dikali dikali luas alas dikali tinggi nah kita masukkan deh sepertiga kali luas alasnya berapa wah luas alasnya belum tahu nih Pak Oke berarti kita cari dulu luas alasnya kita cari di samping luas alas berarti luas segi 4 ya persegi ya yaitu sisi kali sisi sisi kali sisi berapa sisi kali sisi salah satu satu sisinya adalah 15 dikali 15 cm ya jadi hasilnya berapa 15-15 berapa jangan pakai kalkulator coret coret-coret aja 15 x 15 oke 255 atau 7 5 1 5 2 2 ke hasilnya adalah 225 ini cm apa persegi karena luas ya Nah setelah kita ketahui luasnya luas perseginya kita masukkan di sini 225 cm dikali tingginya berapa tingginya tingginya 20 cm Oke ini persegi Oke nah dari sini kamu hitung Hai Waduh ini berapa nih Pak 225 dibagi tiga atau 20 bagi tiga mana kita coba 225 dibagi tiga coret-coret susun ke bawah 222 nggak bisa 21 721 15 15 bagi tiga 15-355 kali tiga 15 Oke hasilnya adalah kurangin 0 jadi hasilnya adalah hasilnya adalah ini jadi satu ini jadi 75 dikali 20-35 dikali 20-20 berapa susun ke bawah lagi 75 dikali 20 ntar aja tapi ntar dimasukin lagi 2x5 10 2x4 eh 2x7 14 tambah 1 15 0 tadi jangan lupa dimasukin lagi jadi hasilnya adalah 1500 cm ini dua ini satu jadi kubik Oke hasilnya adalah 1500 cm yang terkubik itu volume luas eh volume limas segi 4 persegi ya hasilnya ini deh gua minta kalian kalau mengerjakan soal caranya aja caranya ditulis ini caranya nih coret-coretnya boleh dimana yang rapi ya jangan seperti Bapak ini kalian bisa di kertas yang lain Oke kita lanjut ke soal nomor Oh ya ini nomor satu contoh soal atau jadi contoh soal ini soal yang pertama Oke soal yang pertama ini Hai bagaimana diketahui tingginya 15 sisinya 35 dan 24 sisi alasnya ya Oke berarti ini persegi panjang nih karena beda panjangnya Oke kita masukin dulu rumah rumusnya akan ditanya volume berapa volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi lalu sepertiga dikali luas alasnya belum diketahui kita cari lagi di samping luas alas jadi persegi panjang Oke Bapak gambarnya persegi panjang berapa apa rumus luas persegi panjang kali lebar panjangnya adalah 35 cm dan lu lebarnya adalah 24 cm nah berapa sila 35 dikali 24 susun ke bawah lagi 35 dikali 24 jangan pakai kalkulator terus untuk melatih perkalian kalian supaya hafal dan melancar 4x5 20 4x3 12 tambah 2 14 2x5 10 2x3 6 tambah 7 eh tambah 17 jadi hasilnya 4 840 840 cm persegi karena luas kita masukin ke sini 840 luas alasnya itu cm persegi dikali tingginya tingginya tuh 15 cm modul Oke lalu nah ini bagaimana sepertiga dikali 840 dikali 15 nih bisa kita corot gampang nih ini sama 15 3 sama 15 15 bagi tiga sila adalah 5 jadi tinggal 840 cm persegi dikali 5 cm jadi hasilnya adalah berapa susun ke bawah lagi 840 ntar dulu ya jangan kita umpetin aja dulu 5x4 20 5x8 42 42 jadi hasilnya adalah tadi nolnya masukin lagi 4200 cm kubik nah ini hasilnya gampang ya Oh kok kita lanjut ke soal selanjutnya soal selanjutnya yaitu nomor 2 ala sebuah limas segi 4 berbentuk layang-layang dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm volume limas tersebut adalah 640 cm kubik berapa tinggi limas tersebut Wow berarti kalian boleh gambar dulu sebenarnya enggak digambar juga apa-apa tapi biar ada bayangan bentuknya seperti apa sih nah alasnya itu berbentuk layang-layang kan tadi kan udah banyak nah ini layang-layang nih Nah cat bapak nggak pakai penggaris ya oke Wah cat cat nah ini layang-layang ini diagonal satu ini diagonal dua oke terus tingginya ini tadi berapa diagonal satunya 12 diagonal duanya 15 eh 16 lalu volume apa tingginya tadi berapa Oh yang ditanya tinggi volume oke berarti yang ditanya tinggi ini tingginya set oke set oke set 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 oke gambar jelek Oke enggak papa seperti itu kurang lebih gambarnya karena bapak nggak pakai penggaris Oke lanjut kita tulis aja dulu rumusnya biar nggak bingung volume sama dengan apa rumus volume limas segimat sepertiga dikali luas alas dikali tinggi nah tapi yang ditanya adalah tinggi lima siapa Oke biasanya kita menggunakan supaya kita mencari tinggi berarti bagaimana Pak seperti ini ini volume seperti yang biasa Bapak lu lakukan volume itu sepertiga sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kan yang seperti ini ya Nah kita buat begini set 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 nah volume kayak kita lihat ini volume dikali eh volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi nah seperti itu ya ketika ditanya tinggi berarti ketika ditanya tinggi ini nyom nih tutup nah tinggi sama dengan karena volumenya di atas jadi volume dibagi sepertiga dikali luas alas Bagaimana sih Pak Oke gitu berarti kita berubah kayaknya tingginya jadi ke kiri volume ini kan tutup Nah jadi tinggal ini dibagi ini nah volume sama dengan sepertiga dikali luas alas nah seperti ini lalu tinggal masukin deh yang udah diketahui ini volumenya berapa nih volumenya berapa volumenya itu nah ini volumenya 640 cm kubik dibagi sepertiga dikali luas alas waduh luas alasnya berapa tuh Pak luas alasnya berapa karena belum dikasih tahu luas alasnya tapi dikasih tahu diagonal satu diagonal duanya kayak rumus berarti ini rumus apa ini namanya rumus layang-layang rumus layang-layang apa rumusnya rumus layang-layang luas layang-layang itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 diagonal 2 diagonal 1 mana diagonal 2 mana sama aja tinggal kamu pilih yang penting masukin satu salah satunya setengah dikali diagonal satunya misalkan 12 diagonal duanya 16 Oke lalu kita hitung deh ini bisa kita coret 12 bagi 2 6 jadi 6 dikali 16 hasilnya berapa pakai kalkulator ya janganlah susun ke bawah 6 kali 6 36 6 kali 1 6 tambah 3 96 mudah bukan yang penting kamu berusaha aja dulu Oke berarti hasilnya adalah persegi tinggal kita masukin ke sini 96 cm persegi Oke lalu waduh bagaimana tuh Pak tinggi atau T sama dengan nah ini bisa kita bagi tiga nih kita bisa bagi nih cerat cerat bagaimana tuh Pak 96 dibagi tiga 96 dibagi tiga berapa Pak ah duh kita susun ke bawah lagi ini porogapit eh 94 sih 96 dibagi tiga 9 dibagi tiga 3 3 3 3 3 3 3 9 6 turun 6 3 2 2 kali 3 6 hasilnya 0 jadi hasilnya adalah 32 nah jadi 32 kali 1 32 jadi 640 dibagi 32 oke 640 dibagi 32 berapa gampang susah susun ke bawah kayak nggak perlu deh kita hilangin misalnya kita hilangin dulu nih kita hilangin dulu nih nolnya kita hilangin dulu sementara ya tapi jangan hilangin bener sementara kita hilangin jadi bagaimana itu jadi 64 dibagi 32 berapa ini ini namanya apa menyederhanakan pecahan nah menyederhanakan pecahan sama-sama dibagi 32 bisa kan 64 ini dibagi 32 berapa 32 dibagi 32 berapa dibagi 32 sama dengan ya satu tadi disini nolnya masukin lagi jadi 20 persatu hasilnya adalah 20 dibagi 1 20 cm apa tinggi Oke ini aja hasilnya hasilnya ini 20 cm tingginya diketahui ini tingginya 20 cm oke mudah bukan gampang bukan ngokok kita lanjut ke soal berikutnya soal nomor tiga sebuah benda berbentuk 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 ada berbentuk 5 segi 4 alasnya berbentuk trapezium sama kaki oke panjang sisi sejajar alasnya adalah 5 cm dan 8 cm jarak sisi sejajar alasnya adalah 6 cm dan tinggi 5 10 cm tentukan volume limas tersebut nah sini coba kita gambar dulu deh biar gampang apa sih sini aja yang kita ketahui alasnya ini berbentuk apa panjang sisi sejajar panjang sisi sejajar seperti ini ya yang satu lima yang satu delapan berarti lebih panjang oke lalu jarak sisi antara jarak ininya berapa 6 Oke jadi bentuknya Oke jadi hasilnya adalah trapezium tingginya tinggi limasnya adalah tinggi limasnya berapa tuh 10 cm 10 cm jadi bentuknya kurang lebih seperti ini oke Hai nah seperti ini bentuknya alah jelek pacu Pak oke kalian pakai penggaris tapi nggak usah digambar sih nggak apa-apa yang penting kamu tahu rumusnya Oke langsung kita masukkan tentukan volume limas tersebut volume sama dengan setel eh sepertiga dikali luas alas dikali tinggi Oke sepertiga dikali luas alasnya berapa luas alas apa ini trapezium berarti kamu hitung dulu luas alas trapezium berapa luas alas trapezium ada yang mengingat ada yang tahu ya setengah dikali jumlah Hai sisi sejajar dikali tinggi aduh nimpap nih ini ada ini sini pulangnya Ya setengah dikali jumlah Sisi sejajar Dikali tinggi Oke setengah Jumlah sisi sejajar berapa Jumlah dulu ya di jumlahin Sisi sejajar tadi kan ini nih 5 sama 8 Jadi 5 ditambah 8 Nah ini dikurungin ya Biar itu dulu yang dihitung Tingginya adalah Tadi tinggi limasnya 10 cm Lalu Nah ini setengah Dikali jumlah kan 5 tambah 8 13 Dikali 10 Lalu 10 kita bisa coret 10 dibagi 2 5 13 dikali 5 Berapa 13 kali 5 13 dikali 5 Susun ke bawah Kalau gak tau Jangan pakai kalkulator 5 kali 3 15 5 kali 1 5 tambah 1 6 65 Bener ya Oke cm Persegi Ini luas trapezium Kita masukin kalau udah tau Luasnya 65 cm Dikali tingginya adalah Oh maaf Oduh Itu bukan luas Eh bukan Nih Perhatikan Bukan tinggi Limas Tapi tinggi Trapezium Ini adalah 6 Tolong Tolong Diperhatikan Oke Kita Namanya juga Belajar Gak apa-apa Belajar dari kesalahan Yang penting kalian Mau berusaha Masukin deh Berapa tinggi Trapeziumnya 6 Oke Tinggal kita hitung lagi Setengah Dikali 5 tambah 8 13 Dikali 6 Oke 2 coret Jadi 3 13 Dikali 3 Berapa 13 Dikali 3 Cosun Kebawah lagi 3 x 3 9 Oke 39 cm Persegi Nah Jadi nih Tadi salah nih Bukan 65 Tapi 39 cm Persegi Dikali tingginya adalah Nah Ini baru Tinggi limasnya Itu tadi Ini tinggi limas Ini 10 cm Oke Tinggal kita hitung 39 dibagi 3 39 dibagi 3 Ini tadi 13 13 Tadi dikali 3 39 Berarti 39 Dibagi 3 Ya 13 Dikali 10 Sama dengan 13 dikali 10 130 Tambahin aja nolnya Jelek banget sih Tulisannya 130 cm Kubik Oke Mudah bukan Gampang ya Kok Oke Kalau ada kesulitan Silahkan bertanya lagi Ini latihan buat kalian Semoga kalian tetap belajar Tetap semangat belajar di rumah Yang penting kalian mau berusaha Tetap mau belajar Supaya ini juga untuk masa depan kalian Dan bisa Kalian ke depannya lebih mudah Untuk Belajar Supaya kalian bisa Membahagiakan orang tua kalian Itu aja sih Oke Pelajaran hari ini Cukup sampai sini Jangan lupa Hafalkan perkalian 1-10 Jangan sampai kamu lulus dari SD Kamu gak hafal perkalian 1-10 Oke Karena itu dasarnya Untuk Perhitungan seperti ini Sangat perlu Sangat Pasti dibutuhkan terus Tetap semangat Jaga kondisi tubuh Jaga kesehatan Jaga protokol Pakai masker Pakai Eh pakai masker Pakai masker Jaga jarak Dan Cuci tangan Untuk hari ini Cukup sekian Tetap Terima kasih Kalian yang sudah tetap Antusias mengumpulkan tugas Tetap mengerjakan tugas Gue ucapkan terima kasih Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Merdeka belajar Terima kasih